Untuk tanda ambalan itu, kita kan beda-beda kali. Apakah itu didesain khusus atau bagaimana? Nah begini Kak, kalau untuk membentuk satu ambalan, yang pertama ada gugus depan dulu Kak, adanya gugus depan. Kemudian itu dibentuk kepada siswa itu sendiri atau sama pembina dibantu sebagai motivasi ke anak, misalkan di sekolah tersebut simbolnya diambil dari sejarah siapa tokoh yang diidolakan. Nah yang jelas pasti akan berbeda, contohnya kayak tadi disini contoh-contoh Pak Timura, disitu juga harus jelas kenapa filosofinya diambil Pak Timura, jelas harus ada sejarahnya. Itu untuk sebagai identitas ambalan yang ada di gugus depan Kak itu sendiri. Itu pasti berbeda. Kemudian ada pengertian warnanya, jangan sampai ini, kenapa begini, kenapa pengen begitu, itu harus ada pengertiannya. Sehingga ketika nanti ada anggota baru Pramokan, mereka mendapatkan kenapa ambalannya ini. Kemudian jangan lupa juga, ketika kita membuat ambalan, biasanya di tengah ada yang berbentuk pita, itu memang diharuskan. Seharusnya. Ya, ada bentuk pita, contoh ini ada di atas, ya ini ada, ini namanya Amsal Kak. Mahkamah Sijia Amsal itu begini, suatu kawilan, ya yang bisa memotivasi anak, misalkan gemah ripah repeh rapih, misalkan. Motoh, motoh. Motoh, begitu. Nah itu untuk memotivasi anak. Berikutnya Kak. Ya, tanda sangga ini diet paten ataukah? Sangga itu paten Kak. Sangga itu ada pendobrak, perintis, pencoba, pendegang. Yang gambar-gambar, Kakak. Betul, paten. Paten. Nah, sangga ini, sangga ini diambil dari, sebentar Kak. Sebentar Kak. Kalau sangga ini kayaknya, kalau penggalang itu regu, kalau sangga itu diambil dari sejarah bangsa Indonesia. Contoh, masa mensiagalkan tahun berapa, masa mendobrak kemerdekaan tahun berapa, itu ada di kiasan dasar Kak materinya. Jadi Kakak ketika menjelaskan sangga, itu kaitannya dari mulai perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang. Ada. Jadi itu bisa di kiasan dasar. Ada di sana. Tahun berapa, masa mendobrak, masa pelaksana, tahun berapa, masa mencoba. Itu ada. Itu sudah dapat di bubap itu. Kakak bisa di internet juga. Cari aja kiasan dasar. Sekarang gini, Pak, kalau kita mengeluarkan sertifikat, dia jadi penegak itu yang mengeluarkan siapa? Sertifikatnya apa, Kak? Penegak. Sertifikat mana, Kak? Untuk kegiatan. Untuk kegiatan. Oh, kalau kegiatannya, ulang lingkupnya mana? Gugus depan, ranting, tabang, dan masing-masing. Gugus depan. Kakak kegiatannya apa? Sama bigus. Sama bigus? Gugus aja. Bisa itu, Kak. Tergantung kakak kegiatannya apa. Tapi biasanya ketika yang dikeluarkan itu, satu contoh, bukan satu contoh. Surat keterangan, contoh misalkan TKK. Tanda ketakapan khusus. Ini dapat misalkan dia bisa TKK memasak. Diklihatannya surat keterangan yang kecil? Kecil misalkannya, itu tanda tangannya sama bigus. Dari tingkat purwa yang bulat, madia yang kotak, utama yang segi lima. Jadi dapat ini, Pak, kakak kapan umum juga dapat surat. Surat keterangannya kecil aja. Menambahkan bahwa dia sudah praktek. Misalkan kalau menjahit, ya menjahit di situ kita saksikan. Lalu tadi berarti secara otomatis ya lah. Betul. Yang pertama itu adalah, setelah perjalanan penegak kita yang pertama adalah, siswa yang akan masuk pramuka itu akan diakui dulu selama 3 bulan itu. Mereka ikut dulu berlatih. Kemudian mereka diangkat, diangkatnya, diangkat, diterima sebagai tamu ambalan. Nah, pada saat selesai diakui sebagai tamu ambalan, maka dia berhak mengisi SKU bantara, kak. Posisi SKU bantara, silakan dilatih setiap kali pertemuan, cukup dua poin SKU. Dan akhirnya setelah dia selesai, poin SKU bantara, maka dia dilantik sebagai penegak bantara. Dan seterusnya ketiga laksana. Tetapi syarat untuk penegak laksana, harus ada lagi yang namanya masuk satuan karya pramuka. Baru dikasih ini. Nah, kalau itu pembagiannya setelah dia sudah diambil sebagai tamu, kak. Karena diakui dulu mungkin. Diakui, dibagikan kelongfungsi. Biasanya kita dulu. Kalau ambalan secara kelihatan, jadi ambalan itu begini, ambalan itu adalah wadahnya, kak. Nah, kalau sangga itu adalah satuan terkecil dari bagian ambalan. Ambalan, eh. Ambalan kah atau sangga dulu yang dikasih? Sebetulnya, ketika sudah jadi tamu, itu berhak menggunakan sangga dan ambalan. Diakui dulu yang penting, kak. Jadi biasanya kita itu, kak. Kita terima mereka. Iya. Kemudian beberapa saat, kemudian kita melantik mereka. Menjaga pemotak gudet. Nah, kalau pelantikan itu cuma satu kali, kak. Pada saat dia menyelesaikan SKU. SKU. Bantara, baru dia dilantik. Tidak ada lagi pelantikan yang lain. Penerimaan. Penerimaan sebagai tamu ambalan. Nah, baru dia menempuh SKU Bantara, baru nah dilantikan. Kalau pertama, dia ketika tamu, sebelum tamu juga ketika dia masuk keanggaan, kosong aja dulu. Ya, jadi bertahap. Kemudian satu lagi, kak. Untuk kegiatan. Misalkan, tiga ya. Biasanya kayak semapur itu kan sudah dikenal di sana. Apakah di sini dikenal satu lagi semapur? Maksudnya? Misalkan kalau latihan peramukaan. Kalau latihan peramukaan adalah semapur. Kalau di TKG. Biasanya kami sudah. Kemudian di penegak, apakah semapur lagi? Enggak, sebetulnya itu tergantung pengolahan kegiatan melalui rencana kerja dan program kerja, kak. Itu berkaitannya kalau misalkan semapur. Katanya kalau di penegak itu tidak ada lagi materi-materi. Ada, kak sebetulnya. Itu tergantung pengemasan kakak di muskawaran hukus depan. Perancangan program sebelumnya. Nah, kami, kami, para, para apa ya? Karena ada tanda gantung. Nah, itu namanya tanda jabatan. Ada ketua hidup, ada pembina satuan, pembantu pembina. Bahkan tanda jabatan sebagai pelatih pun ada. Tapi pelatih yang sudah KMD, KMD, KPD, KPL. Jadi setelah dia sudah KPD dan KPL, baru dia punya tanda jabatan pelatih. Jadi kalau di muskawaran depan itu bukan disebut pelatih, bukan, kak ya. Tapi pembantu pembina. Pembantu pembina. Jadi jangka yang mengajar di sekolah, pelatih, ini nggak bisa, kak. Ya, pembantu pembina. Pembantu pembina. Yang sudah pembina apa, kak? Enggak, enggak ada sebut pelatih. Dia itu pelatih itu harus sudah menentu KPD dan KPL dan diakui di atas pelatih. Kalau jadi pembina cukup sampai KML saja. KML ya? Iya. Sama tanya, kak. Di ambalan, itu kalau tidak tahu apakah saya salah, tidak ada satu tradisi yang saya kembangkan di sekolah. Kadang-kadang ambalan itu peradannya 51 saja. Artinya putri juga termasuk dalam peradanan itu. Apakah itu diperpulikan, tidak? Tidak. Nah, jadi begini, kak. Satuan terpisah. Jadi kalau pradana, pradana putri. Pradana putri. Karena dalam musyawara ambalan itu beda. Musyawara ambalan putra dan musyawara ambalan putri. Tidak ada istilah begini. Kadang-kadang putra pradana putri jadi pradani. Nggak ada. Pradana putra. Nggak ada, kak. Jadi di susunan Dewan Ambalan itu adanya pradana, adanya pemangku adat, adanya skerparis, adanya bendahara. Pemangku adat ini berfungsi dia mengatur aturan sesuai dengan masyarakat setempat. Contoh misalkan berbuat kebaikan. Atau misalkan pada saat upah para ambalan, penerimaan tamu ambalan, ada dua orang yang mengenakan pakaian adat. Itu termasuk kepada pemangku adat. Pemangku adat. Adat yang sudah disepakai dalam musyawara ambalan. Enggak, itu bisa dimusyawarahkan. Jadi peserta didik yang memusyawarahkan, misalkan tidak boleh terlambat, layar uang kas, misalkan ada apa aturan yang dibuat. Dan sifatnya tidak menekan dan memaksa. Jadi sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Terus, makanya tentang situ organisasi kubis depan. Jadi, yang jadi masalah kan sekarang ada namanya ketua kubis. Apakah itu ketua kubis. menentuh situ dari kamar kubis. Atau mereka berdasarkan kubis. Kemudian yang kedua, dalam hal, itu juga membuat katuan tertiksa juga antara pembina kubis dan kubis. Yang sedikitnya itu, kubis organisasinya itu apakah setelah pembina kubis. Kubis, langsung ke pembina kubis secara umum. Jadi, saya jelaskan dulu. Yang namanya ketua kubis depan. Ketua kubis depan itu diibarakan adalah koordinator para pembina. Yang terjadi idealnya dalam kubis depan itu, ketika berlatih itu, 32 orang siswa, atau 32 orang anggota pramosa, itu adalah 1 orang pembina, dan 2 orang pembantu pembina. Idealnya, kak. 32 orang. Bentuk tangganya 6-8 orang. Kemudian, itu tergantung dari musawara kubis depan. Musawara kubis depan itu dilaksanakan per 3 tahun. Per 3 tahun kita laksanakan dari mulai perantangan pengurusnya, perantangan rencana kerja, program kerja, termasuk anggaran. Nah, itu per 3 tahun, kak. Nah, ketika kakak sudah musawara kubis depan, hasil dari musawara kubis depan ini, datanya kita lakukan kepada kuartir ranting, maka kakak dilantik sebagai pengurus. Nah, sekarang tidak terjadi seperti itu. Ketika itu dilantik, kakak berarti berhak menjabat selama 3 tahun sebagai pengurus kubis depan. Secara administrasi kubis depan. Baik, untuk kakak kan struktur sudah waktunya sudah habis, nanti kakak akan mendapatkan materi langsung membuat kakak strukturnya bagaimana. Nanti kakak akan diajarkan dari bahkan sampai bagaimana melatih tenaga itu. Dari melalui upasaranya, bermainnya, kakak nanti akan praktek. Mungkin gitu ya, karena waktunya udah print. Terima kasih.